Apa kabar anak-anak semuanya? Anak-anak soleh dan soleha Bapak yakin anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat, walafiat Tetap semangat belajar untuk anak-anak semuanya Walaupun sekarang anak-anak belajar di rumah kalian masing-masing Atau pada saat ini kalian belajar sejarah daring atau virtual Belajar secara virtual tetapi tidak mengurangi semangat belajar kalian ya nak Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya? Anak-anak soleh dan soleha Bapak yakin anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat, walafiat Tetap semangat belajar untuk anak-anak semuanya Walaupun sekarang anak-anak belajar di rumah kalian masing-masing Atau pada saat ini kalian belajar sejarah daring atau virtual Belajar secara virtual tetapi tidak mengurangi semangat belajar kalian ya nak Baiklah Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar Pada mata pelajaran akidah Nah Kita sama-sama akan belajar Akidah Nah disini ada materi atau pembahasan Akidah Yang pertama Syahadat berarti persaksian atau pernyataan Yang kedua Kalimat syahadat Atau bisa juga disebut syahadatain Yang artinya dua kalimat syahadat Jadi Dua kalimat syahadat disebut syahadatain Bisa juga disebut dengan syahadatain Apa saja Kalimat syahadat itu Dua kalimat syahadat itu apa saja Yang pertama Syahadat tauhid Yang mana syahadat tauhid ini adalah pernyataan Dan persaksian Bahwa tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala Tiada Tuhan Yang lain Di alam semesta ini Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan seluruh alam semesta Yang menciptakan kita Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan bumi Allah subhanahu wa ta'ala Dan seluruh alam semesta ini Yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua, syahadat yang kedua adalah syahadat Rasul Syahadat Rasul adalah pernyataan atau persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT Jadi Allah mengutus utusannya, yaitu Allah SWT itu menjadikan Nabi Muhammad sebagai utusannya Jadi Nabi Muhammad disebut Rasulullah, utusan Allah Selanjutnya, yang nomor tiga, bacaan syahadat Tauhid Nah ini bunyi syahadat Tauhid Ashadu Allah ilaha illallah Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Itu arti dari Ashadu Allah ilaha illallah Yang keempat, bacaan syahadat Rasul Nah ini, bacaan syahadat Rasul Ashadu anna muhammad rasulullah Yang artinya, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Itu adalah arti dari syahadat Rasul Yang kelima, arti kan nak Bacaan syahadat Tain Bacaan dua kalimat syahadat Arti disini, syahadat Tauhid dan syahadat Rasul menjadi satu Bacaannya Begini bacaannya Ashadu anna muhammad rasulullah Nah itu adalah bacaan syahadat Tain Syahadat Tain artinya apa? Syahadat Tain artinya dua kalimat syahadat Yang mana dua kalimat syahadat itu terdiri dari syahadat Tauhid dan syahadat Rasul Nah ini ada latihan soalnya Nomor satu Syahadat Tain artinya Yang kedua Yang kedua Syahadat Tain Terdiri dari syahadat Titik, titik, titik Dan syahadat Nomor tiga Ashadu anna ilaha illallah Adalah syahadat Yang nomor empat Ashadu anna muhammad rasulullah Artinya Titik, 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 titik Nah latihan soal ini kalian kerjakan Kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing Ditulis, di buku tulis Kemudian tugas ini Ditulis, di foto Kemudian fotonya dikirimkan Ke whatsapp group Atau bisa langsung kirim ke whatsapp bapak Nah nanti Setelah selesai Mengerjakan latihan soal Sudah menulis dan menjawab Perhatian soal Yang bapak berikan Nah kalian minta tolong ya Sama ayah bundanya Untuk Memfotokan tugas kalian Kemudian Kalian Mengumpulkannya dengan Mengirim foto tersebut Foto Hasil foto Juga sekalian Ke Whatapp group Juga sekalian Atau Bisa japri ke bapak Demikian Yang bisa Bapak sampaikan Pada mata pelajaran akidah Apabila Ada anak-anak yang Ingin bertanya Silahkan Bertanya di kolom Komentar video ini Atau Apabila anak-anak yang ingin bertanya Silahkan Langsung bertanya Kepada bapak Melalui Whatsapp Atau Kalian Minta tolong sama ayah bundanya Untuk Mengirimkan pesan Kepada Pak guru ya Sekali lagi Terima kasih atas perhatiannya Kurang lebihnya Mohon maaf Kusikum Wanafsi Betakwoboh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax